Udah lama banget gue ngerasa ada gedung gitu ya, kalau misalkan ada polisi gitu, biasanya kan gue kalau bawa moto tuh selalu nyantai, kalau jalan ya jalan aja, kayak gak pernah takut apa-apa cuy, soalnya ya gue selalu disiplin dan tak ada aturan gitu, nah baru kali ini gue nyoba ke area Bandung Kota, selesana ya, Kircon, Selarang Hatta, Samsat, gak pake spion, tapi masalah surat-surat masih bawa ya man, dan spionnya kemana bang, spionnya ada di bagasi sebenernya ya, cuman gak tau nih kalau misalkan ada razia, terus gue kena misalkan ya, terus, gue dengan alasan ya, spionnya ada di Joko, cuman belum dipake gitu, apakah masih dipilang atau enggak, gue juga gak tau dan belum pernah nyobain ya cuy ya Gila, gila Bandung emang, madep, parah, gokil banget cuy ya, oke guys, apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja, dan disini dalam keadaan sehat, alafiat, Semoga kalian berikan rezeki yang berlipa oleh Allah SWT, amin, jawab alamin, awas, ini yang mau nyebrang lagi, ampun Huh, dari tadi banyak banget ya, di jalan yang bikin emosional pak, cuman tetap kita harus sabar, namanya manusia pak, pasti di jalan itu ada yang namanya kesal gitu ya, udah hal yang lumrah lah Oke, udah bagi kalian yang baru mampir ke konten ini atau ke CR Channel, jadi konten ini adalah berhubungan dengan Motovlogger ya, apalagi berhubungan dengan kontennya Motorbit, pak, motor rangka dengan yang sangat kropos Gak deng, alhamdulillah ya motor gue udah 3 tahun cuy, gak ada kropos-kropos sama sekali, entah ya, mungkin yang kropos itu ya, entah dari perawatannya kurang, atau ya memang beberapa motor juga bahannya memang tipis banget ya, untuk Beat Deluxe ini Oke, next, jangan bahas kropos, kita sekarang lagi konten cuy, sekarang itu rencana gue lagi mau ke area jalan stopan sekarang hata ya, yang stopan terlama di Indonesia Ya, ya gimana lagi cuy, patokan kalau misalkan gue mucok adean tuh ya, selalu disitu Dan, ini agak sedikit menguji adrenalinnya, jadi gue tuh selalu, kalau misalkan kemana-mana, dalam keadaan motor standaran dan lengkap surat-surat ya Nah, baru kali ini banget, gue bawa motor gak pake spion, ini agak sedikit triskan sebenernya cuy, dan disini pun di depan biasanya ada razia Bismillahirrahmanirrahim cuy, semoga gak ada ya, ya Allah, ini gue deg-degan di pas belok nih Bismillah, aman, aman, aman Aman, 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 udah lama banget loh, gue gak aman, udah lama banget gue ngerasa ada deg-deg-deg gitu ya, kalau misalkan ada polisi gitu Biasanya kan gue kalau bawa motor tuh selalu nyantai, kalau jalan ya jalan aja, gak pernah takut apa-apa cuy Soalnya ya gue selalu disiplin dan takat aturan gitu, nah baru kali ini gue nyoba ke area Bandung Kota, sebelah sana ya Kircon, Sekarang Hatta, Samsat, gak pake spion, tapi masalah surat-surat masih bawah ya, aman Dan spionnya kemana bang? Spionnya ada di bagasi sebenernya ya Cuman gak tau nih, kalau misalkan ada razia, terus gue kena misalkan ya Terus gue dengan alasan ya spionnya ada di Joko, cuman belum dipake gitu Apakah masih dipilang atau enggak, gue juga gak tau dan belum pernah nyobanya cuy ya Tapi semoga jangan sampai ditahan lah ya Oke Ini pun di depan satu lagi nih, biasanya suka ada razia cuy Mudah-mudahan sih, sekarang enggak ya Ini disini nih Oke Bismillahirrahmanirrahim Wah, wah, ada pelang, ada pelang razia, ada pelang razia nih Gak enak nih gue, gak enak nih Wah, wah Gak ada ya, itu ada pelangnya cuy Mengecekan kendaraan bermotor Ya ampun Gak ada kan, ya gak ada kan Karena habis hujan cuy Bahwa gila, arah sana macet banget Banjir kayaknya tuh Oke, pelan-pelan sen Maklum lah kalau macet kayak gini Soalnya tadi kan Habis diguir hujan, Bandung Dan posisi juga sekarang sore itu Sekitar jam berapa ini? Jam 4, jam setengah limaan Jadi banyak juga orang-orang yang baru pulang kerja ya Makanya macet kayak gini Rame banget Padat penduduk cuy di Bandung ya Kalau jam segini Oke, lolos ya Ini gak ada razia, Alhamdulillah Tinggal satu lagi yang bikin gue ada di hidup itu Berada di stopan Samsat Kiara Condongnya cuy Samsat Skorna Hatta ya Stopan terlama di Indonesia cuy Gile-gile Tapi sumpah loh Gue udah lama banget Gak pernah ngerasa kayak Bawa motor tuh gak tenang hidupnya ya Padahal kan yang namanya hidup tuh Gue pengen hidup tenang gitu ya Kalau misalkan ada razia ya Aman-aman aja gitu pak Awas Ini agak sedikit bahaya Uh Uh, mepet banget Pepet banget Oke Kayaknya daerah sana hujan gede deh Soalnya ini jalan dari arah sana ya Dari arah gue tuh jalannya kering Cuman kalau daerah sana tuh Jalannya basah banget Pasti habis hujan gede di area Bandung Selatan Kalau dari arah gue sih Enggak ya, Alhamdulillah Cuman grimis-grimis kecil Yuk, tancap gas cuy Kita bakal tembus ke jembatan Pasopati Pasopati lagi pak Aduh Jembatan ya Play over Ki arah condong Wah, sering melok Nah, kita disini lurus cuy Berarti ngambil arah binung Pindad Beng pus Beng pus apa? Beng pus paut ya Suara hata Lurus Oke Gak tau kenapa ya Gue lagi pengen aja gitu cuy Buat konten dengan look Atau tampilan view Konten kali ini tuh Tanpa menggunakan spion Lebih kayak apa ya Enak banget lah Proper gitu cuy Apalagi dengan ada holder GUB P30 ini ya Bikin sih Bagian kokpitnya itu Nggak polos-polos banget gitu cuy Nah, bagi kalian yang minati Atau yang sedang mencari Holder HP Mungkin ya Holder HP Atau holder kamera Itu bisa banget Untuk cek link di deskripsi Karena udah gue cantumkan Dan sematkan juga produknya Harganya pasti murah cuy Dan pastinya gratis ongkir Bisa cek ada nggak? Bisa dong Alay, jalannya basah cuy Abis hujan Motor gue bener-bener Abis dicuci Lihat clean banget Bersih gitu ya Karena ibu aja masih disini Ini gue abis ngelapan Eh, malah hujan Bandung ya ampun Emang situasi Bandung Sekarang lagi labir banget ya Itu area Bandung Timur Gelap Untuk area Bandung sana Secara banget Beda cuacanya Ini gue sengaja Nggak ngambil jalur kiri Soalnya jalannya basah Makanya gue ngambil jalur tengah nih Sari aman Malas nyuci pak Sumpah Kotor banget di jalan Oke Di depan udah macet Pasti sih Stopan Stopan gatsu guys Wah elah Gila ini macetnya Jangan sampai ngambil jalur kiri ya Gue malas nyuci Bisa mungkin jalur sini aja lah Jalur tengah Oke Awas Nmax robot nih Ini sebenernya gue yang langgar sih Soalnya udah melebihi Garis Jalur tanpa putus-putus ya Gue ngelewatin nih Tapi ada gimana lagi guys Ini jalannya mumpung kosong Jadi manfaatin aja Cuman tetep harus hati-hati ya Dimension pak Oke Masuk guys Wuh Macet banget Gokil Gokil Kaget bisa maju gue Separah ini Bandung macetnya Sampe depan loh tuh Kelihatan gak sih Macet banget Total ini mah Wah parah parah Wuh Sebar aja lah ya Dimaklum Karena habis hujan Dan jam pulang kerja juga Wah tapi gak bisa jalan cuy Ntar ini hp gue kok Kayak panas banget Gak ada sih aman Yuk jalan Susah guys Bener-bener gak bisa maju Dan ini Stuck banget disini ya Karena stopan cuy Oke Agak sedikit nyelap-nyelip nih Bisa gak ya Bisa gak Bisa dong Bisa dong Oke Daripada diem di belakang Jauh banget kan Waduh ini kejebak banget sih Waduh Wah ampun Mangsen Mangsen Sabarsen Oke Iih beter-beter Resep Oke mungkin kontennya Sampai sini dulu aja cuy Karena ini Macet ya Jadi gue bakal potong Sampai sini Pokoknya terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment dan subscribe Channel ini Agar terus berkembang Mencukupkan Subscribe kembali See you next video Yang lebih baik Peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax